HULALA GELOMBANG Sambil berpikir, Siaping mengedarkan wawasan ilusi sejati. Di kedalaman kehampaan, sejumlah besar energi mental bergetar dan dengan cepat terkondensasi menjadi jutaan rune ilusi. Mereka tampaknya dibentuk oleh energi mental, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Setelah maju ke alam kesengsaraan petir, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang inti sari tata ruang dari seni ilusi, yang memungkinkan dia untuk membentuk benih ilusi. Itu bisa meresap ke dalam lautan kesadaran musuh dan secara diam-diam menarik mereka ke dalam dunia ilusi. Ini juga seperti parasit, mengakar kuat dan tidak terdeteksi oleh orang lain. WUS! Dalam sekejap, rune ilusi ini turun dari kehampaan. Mereka diam-diam bergabung ke dalam tubuh Su Chang dan yang lainnya, termasuk yang berasal dari Starlight Rache, Radiant Moon Rache, dan Glorious Sun Rache. LEDAKAN GELOMBANG Saat ini, Su Chang dan yang lainnya tercengang. Mereka berdiri di tanah dengan linglung, tidak bisa bergerak. Segera, mereka jatuh ke dalam ilusi. Jiwa mereka ditarik ke dalam dunia ilusi. Seolah-olah seluruh dunia terhenti. Eh, mengapa mereka semua berdiri di sana dengan linglung? Melihat Siaping melompat keluar, tan menglu berhenti berpura-pura. Dia segera menyadari bahwa semua orang yang hadir tercengang. Mereka berubah menjadi bodoh dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tahu bahwa Siaping pasti telah melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan hal yang tidak terbayangkan seperti itu. Mereka telah jatuh ke dalam ilusiku. Mereka mungkin tidak akan bangun untuk waktu yang lama. Siaping tersenyum tipis. Saat ini, Su Chang dan yang lainnya masih dalam ilusi. Mereka mengira sedang bertempur sengit dengan gaya. Kedua belah pihak berimbang dan pertempuran berlangsung sangat intens. Namun, mereka tidak panik. Bahkan, mereka mungkin sedikit senang, berharap untuk terus berjuang sampai bala bantuan tiba. Mereka tidak tahu bahwa mereka semua berada dalam ilusi. Yang disebut mengulur waktu hanyalah mimpi indah. Benarkah? Apakah mereka tidak akan bangun? Tan menglu berjalan ke depan dengan rasa ingin tahu. Dia mendatangi sekelompok orang ini dan menusuk mereka dengan tongkat kayu. Dia bahkan membuat wajah di depan mereka. Namun, kelompok orang ini tetap acuh-ta'acuh. Segera, dia menjadi semakin tertarik. Dia ingin memukul sekelompok orang ini untuk melihat apakah mereka bisa bangun. Jangan bergerak. Bagaimana jika mereka benar-benar bangun? Tidak ada apapun untukmu di sini. Kembalilah. Sebelum Tan menglu sempat bergerak, Siaping mengangkat Tan menglu dan membuatnya meronta di udara seolah sedang membawa binatang kecil. Dia berkata dalam suasana hati yang buruk. Meskipun dia sangat yakin dengan ilusinya, dengan pukulan seperti itu, bahkan seekor babi pun akan terbangun dari ilusinya. Ini sungguh merepotkan. Dia melambaikan tangannya dan segera melemparkan Tan menglu yang merepotkan itu kembali ke ruang mutiara pegunungan dan sungai. Bodoh kecil, ayo kita rampas sumber dunia ini lalu kita pergi. Siaping memandang Little Dumbo dan menyuruhnya untuk segera merebut asal dunia. Meskipun mereka untuk sementara berada di bawah kendalinya, untuk mencegah musuh lain datang, lebih baik merebut asal dunia sesegera mungkin. Begitu dia mendapatkan asal dunia, dia akan bisa maju dan mundur sesuka hatinya. Iya kakak. Bodoh menganggu. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengambil tindakan dan terbang menuju asal dunia. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika beberapa monster elemen kuat muncul, itu tidak berguna. Mereka terpesona oleh pukulannya dan berubah menjadi abu. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan sumber energi dunia. Ini adalah bola api besar yang mengeluarkan panas terik. Itu seperti matahari, mengandung energi kinetik yang tak terbatas. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan tiba-tiba, celah besar muncul di depannya. Retakan ini terhubung dengan ruang di dalam tubuh gaya dan menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Tiba-tiba, asal dunia yang seperti matahari bergerak. Ia tidak bisa menahan kekuatan melahap seperti itu dan bergerak menuju celah kehampaan sedikit demi sedikit. Kekosongan di sekitarnya bergetar. Setelah beberapa menit, asal dunia dilahap habis oleh Little Dumbo. Ketika asal dunia menghilang, seluruh dunia besar tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Langit, bumi, dan laut semuanya retak seluruhnya. Ribuan retakan kosong muncul. Itu sangat menakutkan dan membentang ratusan miliar kilometer. Seolah-olah dunia besar ini akan runtuh. Faktanya, tanpa asal dunia, dunia besar akan menjadi reruntuhan total. Itu akan benar-benar runtuh setelah sekian lama. Di akhir dunia, segalanya akan membusuk. Untungnya, ini hanyalah dunia yang baru lahir. Jika ini adalah dunia yang matang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Saudaraku, aku berhasil. Setelah melahap asal dunia, Little Dumbo kembali. Dia memiliki ekspresi kegembiraan yang jarang terlihat di wajahnya. Seolah-olah dia tidak sabar untuk kembali dan sepenuhnya menyempurnakan asal dunia. Kembali. Siaping melambaikan tangannya dan mengirim Little Dumbo kembali ke ruang Pearl of Mountain River agar dia perlahan menyempurnakannya. Setelah Little Dumbo dan Tan mengeluh pergi, hanya dia, Su Chang, dan yang lainnya yang tersisa di dunia yang runtuh ini. Mari kita kumpulkan bunganya dulu. Siaping menyentuh dagunya dan segera mengambil semua harta karun luar angkasa dari Su Chang dan yang lainnya. Mereka tidak sadarkan diri, jadi mereka tidak melawan sama sekali. Milikku. Semuanya milikku. Benda suci juga milikku. Siaping sangat bersemangat. Dia mengeluarkan benda suci tingkat menengah milik Su Chang, cermin harta karun sembilan naga, dan sepanduk delapan trigram dari para iblis. Tampaknya Su Chang juga memiliki item Sein, Bot of the Void. Itu bisa menyembunyikan aura seseorang dan juga merupakan harta karun yang bagus. Dia mengambil semuanya. Tentu saja, benda-benda suci ini juga merupakan benda-benda yang telah dimurnikan. Mereka secara alami tidak mau dibawa pergi begitu saja. Namun di bawah api gagak emas neraka, benda-benda suci ini tidak dapat menahannya meskipun mereka menginginkannya. Setelah beberapa tarikan napas, hubungan spiritual mereka dengan pemiliknya masing-masing terputus. Namun dengan cara ini, karena hubungan spiritual terputus, pikiran Su Chang dan yang lainnya, serta beberapa raja Yao, terluka parah. Serangan mengerikan itu membangunkan mereka dari ilusi. Sambil terengah-engah, Su Chang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mereka melihat sekeliling dengan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Kembali tidur. Sebelum sesuatu terjadi pada Su Chang dan yang lainnya, Xia Ping menyerang lagi. Dia menggunakan pisau tangan dan menjatuhkannya satu per satu. Selesai. Setengah jam kemudian, Xia Ping telah menjara semua harta karun Su Chang dan yang lainnya, membiarkannya bersih. Dia berpendapat bahwa tidak ada orang lain yang lebih miskin dari mereka. Setelah melakukan semua ini, dia merasa puas. Dia tahu bahwa dia benar-benar menjadi kaya kali ini. Dia tidak hanya memperoleh asal dunia, tetapi dia juga memperoleh dua atau tiga benda suci tingkat menengah, serta banyak harta dharma lainnya, pil obat, dan obat roh. Dia menjadi kaya dalam semalam. Ketika orang-orang ini bangun, mereka mungkin akan menangis. Suara mendesing. Setelah menjarah semua harta karun, Xia Ping tidak ragu-ragu. Dia segera mengarahkan bintang-bintang dan segera meninggalkan dunia besar ini. 2022 Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita baru saja melawan Wu-Wu Di dan Gaia? Kemana mereka pergi? Seseorang terbangun dan segera menyadari bahwa situasinya berbeda. Sebelumnya, mereka jelas masih terlibat dalam pertarungan sengit dengan Wu-Wu Di dan Gaia. Itu telah berlangsung selama tiga hari tiga malam, dan bala bantuan akan segera tiba. Namun saat mereka akan menang, seluruh dunia hancur seperti kaca, dan dunia menjadi terbalik. Kemudian mereka muncul di tempat asing lainnya. Mereka semua sedikit bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Ini karena ilusi itu terlalu realistis, dan mereka tidak ragu sama sekali. Itu tidak benar. Bukankah sudah tiga hari tiga malam? Mengapa alat komunikasi hanya menunjukkan bahwa beberapa jam telah berlalu? Tiba-tiba seseorang berteriak, menyadari bahwa alat komunikasinya menunjukkan bahwa baru beberapa jam berlalu. Tapi mereka jelas telah melawan Wu-Wu Di selama tiga hari tiga malam, dan itu sangat intens. Bagaimana mungkin hanya beberapa jam telah berlalu? Dia tidak percaya fakta seperti itu. Mendengar ini, semua orang mengeluarkan perangkat komunikasi mereka dan melihat waktu di sana. Ekspresi mereka berubah drastis, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka merasa sulit untuk percaya. Ilusi, kita semua berada dalam ilusi Wu-Wu Di. Ekspresi Su Chang sangat jelek. Ilusi itu terlalu realistis. Tak satupun dari kami dapat menemukan kekurangan apapun di dalamnya. Kami bahkan salah mengira bahwa kami sedang melawan Wu-Wu Di. Sial, kami semua tertipu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Mereka telah berjuang keras selama tiga hari tiga malam, namun itu hanyalah ilusi. Itu terlalu menjengkelkan. Bukankah itu berarti mereka telah dibodohi? Setelah bertarung sekian lama, mereka hanya bertarung melawan udara. Ilusi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Selama Wu-Wu Di mau, dia bisa dengan mudah membantai mereka semua tanpa membiarkan satu orang pun hidup. Tiba-tiba, rasa dingin yang tak terkendali melonjak di hati mereka. Tunggu, kemana perginya harta dharmaku, artefak suci tingkat medialku, sepanduk delapan trigram angin yin. Mengapa benda itu hilang? Bahkan hubungan mentalku dengannya telah terputus. Pada saat ini, ekspresi pemimpin klan iblis berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menemukan bahwa artefak suci tingkat medial, sepanduk delapan trigram angin yin, yang dia peroleh dengan susah payah, telah menghilang. Tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Selain itu, ia juga menemukan bahwa hubungan mentalnya dengan sepanduk delapan trigram angin yin telah terputus sepenuhnya. Ini seperti sambaran petir, itu berarti artefak suci kelas menengahnya telah hilang sepenuhnya. Cermin berharga sembilan naga dan void boat milikku juga hilang. Semuanya menghilang. Ibuku, cincin luar angkasaku, dan semua pil serta obat-obatanku habis. Mana yang mencuri hartaku? Su Chang meraung ke langit. Dia juga menemukan bahwa artefak suci kualitas menengahnya telah hilang. Tubuhnya benar-benar telanjang, bahkan tanpa sehelai rambut pun. Saat ini, dia bisa dibilang miskin. Astaga, harta ajaib yang ada padaku juga hilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Apa yang terjadi dengan pil obatku? Kemana perginya botol pil penyembuhan surgawi milikku? Aku menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menukarnya, tetapi sekarang semuanya hilang. Wu Wudi, pasti itu Wu Wudi. Selain dia, tidak ada orang yang akan melakukan hal jahat seperti itu. Wu Wudi terkutuk itu benar-benar mencuri semua harta kita. Dia sama sekali bukan manusia. Dia binatang buas. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tabunganku selama ribuan tahun telah habis. Bahkan jika aku berjudi dan bangkrut, aku tidak akan sesedih ini. Semua orang meratap. Mereka menemukan bahwa semua harta mereka telah dirampas. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Wu Wudi itu sangat rakus. Tidak peduli apakah itu harta karun atau bukan, dia akan mengambil semuanya. Dia pada dasarnya sedang mengikis tanah dan mencabut bulu angsa. Tentu saja, yang paling menyedihkan adalah Su Chang dan pemimpin ras iblis. Mereka telah kehilangan beberapa artefak suci kualitas menengah. Bahkan harta gabungan orang lain tidak bisa dibandingkan dengan kerugian mereka. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Su Chang dan yang lainnya saat ini. Mereka bahkan ingin membunuh. Mereka hanya ingin mencabik-cabik Wu Wudi itu dan membuatnya memuntahkan semua hartanya. Tunggu, sumber energi dunia besar ini telah menghilang juga. Seluruh dunia akan runtuh. Seseorang tiba-tiba menyadari bahwa dunia berada di ambang kehancuran. Ada retakan spasial di mana-mana, seolah dunia akan hancur. Ada aura destruktif di mana-mana. B-Asteris Jingan, aku tahu orang itulah yang melakukannya. Dia sebenarnya mencuri sumber energi seluruh dunia. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia terlalu jahat. Kami menderita kerugian ganda. Bukan saja kami tidak mendapatkan dunia besar ini, tapi kami juga kehilangan begitu banyak harta. Wu Wudi dan saya tidak bisa berdamai. Saya tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup saya. Apa yang kita lakukan sekarang? Dunia besar ini akan runtuh. Kekuatan ledakannya tidak bisa diremehkan. Ayo lari. Jika tidak, kita semua akan mati di dunia yang besar ini. Ekspresi semua orang sangat serius. Mereka dapat merasakan bahwa dunia ini berada di ambang kehancuran. Diperkirakan dalam beberapa jam, seluruh dunia besar akan runtuh sepenuhnya, meledak seperti bintang. Jika mereka tidak melarikan diri saat itu, mereka semua akan mati. Memikirkan hal ini, mereka tidak berani ragu. Mereka tidak peduli untuk mengutuk Wu Wudi. Mereka hanya ingin melarikan diri dari tempat berbahaya ini secepatnya. Jangan sampai mereka mati dalam bencana alam ini. Astaga, astaga. Para ahli dari ras manusia dan ras monster segera pergi, menaiki kapal mereka sendiri dan meninggalkan dunia ini. Perlombaan cahaya bintang, perlombaan matahari agung, dan perlombaan bulan bersinar melihat situasi ini dan tidak berminat untuk bertarung satu sama lain. Bagaimanapun, dunia akan segera runtuh. Kehancuran, ledakan, kekuatan seperti itu bukanlah lelucon. Jika mereka tidak pergi secepat mungkin, mereka semua akan mati. Eh, di mana Sing Wudi? Kemana dia pergi? Kenapa aku belum melihat jejaknya? Sing Yong Ming dari Starlight Rache tidak menemukan jejak Sing Wudi. Dia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan jejaknya. Dia sudah pergi. Sing Rong Mu berkata, dia meninggalkan pesan di sampingku, mengatakan bahwa setelah pertempuran ini, dia menyadari betapa lemahnya dia dan memutuskan untuk terus mengembara, mencari kesempatan untuk mengalahkan Gaiya. Jadi dia langsung naik kapal dan pergi. Tidak mungkin. Kekuatan seperti ini dianggap lemah. Kakak Wudi terlalu rendah hati. Ini adalah seorang ahli. Dia tidak pernah berhenti dan mengejar kekuatan yang lebih besar lagi. Itu sebabnya dia begitu kuat. Karena itu keputusan Saudara Wudi, kami tidak akan banyak bicara. Ayo cepat pergi. Benar. Kali ini, saya mempelajari sesuatu yang baru. Meskipun kami menderita kerugian besar dan kehilangan banyak harta, saya tidak menyangka akan ada musuh yang begitu menakutkan di alam semesta. 2023. Beberapa jam kemudian, dunia besar yang baru lahir runtuh total. Su Chang dan yang lainnya tampak getir. Mereka benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Bukan hanya tidak mendapat keuntungan apapun, tetapi mereka juga kehilangan begitu banyak harta, yang kesemuanya menguntungkan Wudi. Mereka bahkan harus meminta maaf kepada bala bantuan, mengatakan bahwa mereka tidak berguna dan telah membiarkan musuh mengambil asal-usul dunia. Setelah kejadian ini, kebencian mereka terhadap Wudi mencapai puncaknya. Mereka semua bersumpah akan membalas dendam dan mencari keberadaan Wudi yang tercelah itu. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh sentral universe dan diketahui oleh banyak orang. Pertama, hal itu menyebabkan keributan di Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan. Banyak dari mereka yang pernah bertemu Wudi di peta keberuntungan surgawi dan menderita kerugian besar, sehingga bajingan itu masih segar dalam ingatan mereka. F.C., Wudi sebenarnya datang ke sentral kosmos untuk menimbulkan masalah, dan dia juga sangat sombong. Dia bahkan mencuri asal-usul sebuah dunia besar. Apa dia tidak tahu kalau menghancurkan dunia di sentral kosmos adalah kejahatan serius? Seseorang mengutuk. Mereka tidak menyangka Wudi berani datang ke sentral universe. Nyalinya tidak terbatas. Dia tidak hanya mencuri sumber energi dunia. Bahkan artefak sein kelas menengah Su Chang, cermin berharga sembilan naga, dan perahu hampa dicuri oleh anak ini. Dia bahkan mencuri spanduk delapan trigram angin yin klandaemon. Seseorang mengetahui beberapa informasi orang dalam. Bukan itu saja. Kali ini, anak itu tidak hanya menyinggung perasaan Su Chang dan yang lainnya. Bahkan ras cahaya bintang, ras matahari agung, dan ras bulan bersinar dari zona mistik semuanya dibunuh olehnya. Bahkan penyegel iblis batu nisan dicuri olehnya. Seseorang menghela nafas. Maderf Asteriskar, bocah ini membakar, membunuh, dan menjarah di alam semesta lain adalah satu hal, tetapi dia benar-benar berani menimbulkan masalah di alam semesta pusat. Bukankah bajingan ini tahu bahwa tempat ini dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi? Banyak murid dari Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan mengertakkan gigi. Jika dia berada di alam semesta lain, itu akan baik-baik saja. Lagi pula mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang berbeda, dia datang ke sentral universe dengan sangat berani. Ini praktis merupakan invasi. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Tentu saja dia bisa menjadi sombong. Konon gaya muncul di sisinya dan menjadi petarung setianya. Saya khawatir kesombongannya tidak ada batasnya. Bagaimana ini mungkin? Gaya? Mungkinkah gaya legendaris yang akan menjadi orang suci saat dewasa? Ini adalah perlombaan tingkat puncak yang sulit dipahami dan sulit dipahami. Bagaimana anak itu bisa menemukannya? Itu benar. Biarpun dia menemukannya, dengan kekuatan klan gaya, bagaimana pang itu bisa menjinakkannya? Itu benar. Su Chang dan yang lainnya melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Pihak lain menggunakan tiga bencana dan sembilan bencana dan mencapai puncak alam kesengsaraan petir. Sepertinya dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang sage. Dengan bakat gaya, dia pasti akan menjadi orang suci. Astaga, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Wu Wudi memiliki petarung tingkat sein di sisinya? Siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Benarkah begitu? Jika hal ini menjadi kenyataan, bocah ini pasti akan lepas kendali. Pantas saja dunia besar bisa dihancurkan begitu saja. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kejahatan ini. Omong kosong, dia telah menyinggung banyak orang. Lalu bagaimana jika dia mendapat dukungan gaya? Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat? Dia akan kurang beruntung. Sudah ada orang suci yang ingin menangkap Wu Wudi secara pribadi. Tidak mungkin, masalah ini benar-benar menyebabkan seorang suci mengambil tindakan. Ini semua salah gaya. Banyak orang suci ingin menangkap gaya, yang masih di bawah umur. Begitu, sepertinya Wu Wudi kurang beruntung. Jika dia ingin melakukan apa yang dia inginkan di Central University, pertama-tama dia harus mempertimbangkan seberapa berkualitas dia. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua merasa Wu Wudi yang sombong mungkin akan segera ditangkap. Kali ini, bahkan seorang suci pun telah diperingatkan. Anak itu sudah selesai. Pada saat itu, di tanah suci tertentu di antara para iblis. Banyak dimensein telah berkumpul. Suasananya husuk. Sialan, artefak suci kelas menengah ini, sepanduk delapan trigram angin yin, sebenarnya telah hilang. Tahukah kamu bahwa artefak suci ini sangat berguna bagi kita para iblis? Sekarang setelah hilang, hukuman apa yang kamu terima? Seorang dimensein mengumpat dengan keras, menyalahkan Raja Iblis atas ketidakmampuan mereka. Bukan hanya mereka tidak memperoleh dunia-dunia besar dan menunda kedatangan bala bantuan, namun mereka bahkan kehilangan artefak sein kelas menengah, sepanduk delapan trigram angin yin. Mereka benar-benar telah mempermalukan para iblis. Wajah dimensein sangat gelap. Kelompok Raja Iblis semuanya menundukkan kepala, wajah mereka memerah. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras, takut mereka akan membuat marah dimensein dan dihancurkan menjadi debu dengan satu serangan telapak tangan. Jika itu terjadi, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka, dan tidak akan ada orang yang dapat diajak berunding. Lupakan saja, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Pada saat itu, dimensein melambaikan tangannya, matanya bersinar. Pihak lain adalah monster umat manusia dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia bahkan memiliki gaya bersamanya. Kekuatan tempur ini luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Dia merasa ada alasan dibalik kegagalan Raja Iblis. Bagaimanapun juga, kekuatan gaya dan wu-wudi tidak bisa dianggap remeh. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan ahli di level yang sama. Sial, kenapa ada begitu banyak monster di umat manusia? Jika mereka terus berkembang, manusia pasti akan menjadi orang suci, dan dengan gaya di sisinya, semuanya tidak sesederhana satu tambah satu. Kekuatan umat manusia pasti akan berlipat ganda. Seorang dimensein berkata dengan ketakutan, sambil mengepalkan tinjunya. Meskipun gaya masih dibawa umur dan belum mencapai alam suci, semua orang tahu bahwa gaya pasti akan menjadi orang suci. Tidak ada yang meragukan bahwa dia pasti akan menjadi kekuatan yang menakutkan di masa depan. Terlebih lagi, kekuatan ini berada di tangan umat manusia, yang membuat para orang suci iblis merasa semakin tidak nyaman. Mungkin bukan itu masalahnya. Kudengar wu-wudi adalah buronan umat manusia. Dia mungkin tidak meningkatkan kekuatan umat manusia. Kata orang suci iblis. Omong kosong asteris T, sekalipun dia buronan, manusia tetaplah manusia. Pada saat kritis, dia akan memilih ras manusia dan bukan ras iblis. Jika kita tidak menghadapi monster ras iblis seperti itu, dia pasti akan menjadi bencana di masa depan. Benar, kekuatan strategis seperti gaya tidak boleh jatuh ke tangan umat manusia. Jika tidak, kita pasti akan menghadapi kekuatan tempur yang tak terbayangkan di masa depan. Ras iblis akan menderita kerugian besar. Kita harus menemukan wu-wudi itu dan merebut gaya di bawah umur itu. Jika tidak, saat gaya maju ke alam suci, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Benar. Maka artefak suci kelas menengah itu, sepanduk delapan trigram angin yin, tidak bisa jatuh ke tangan umat manusia. Segera aktifkan kekuatan ras iblis dan lakukan pencarian karpet. Temukan keberadaan wu-wudi. Para dimensein segera membuat keputusan untuk menemukan wu-wudi dan merebut semua artefak seindarinya. Gaya juga harus menjadi kekuatan yang dimiliki oleh ras iblis. 2024 Alam semesta tengah, area biasa. Multitude Star sedang berlayar dengan tenang di alam semesta tanpa batas. Badai luar angkasa di sekitarnya meledak di mana-mana, tetapi Multitude Star tetap aman dan sehat, seperti batu besar di tengah turbulensi. Pada saat yang sama, ia juga mengaktifkan sistem penyembunyian dan bergabung dengan kehampaan di sekitarnya secara diam-diam. Bahkan jika pesawat luar angkasa kelas Saint lainnya lewat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Pada saat ini, Siaping tiba di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Dia sedang mengamati pemurnian asal dunia oleh Dumbo. Dia sangat tertarik dengan proses kemajuan Dumbo ke alam suci. Jika dia bisa melihat prosesnya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kemajuannya ke alam suci. Bip gelombang. Saat ini, suara sistem berbunyi. Selamat, Tuan Rumah. Anda telah menarik banyak kebencian dari ras iblis, ras manusia, ras Radiant Moon, dan ras lainnya. Kali ini, Anda telah memperoleh 20 kristal kebencian. Jantung Siaping berdetak kencang. Dengan 20 kristal kebencian ini, dia sekarang memiliki total 600 kristal kebencian. Dia tidak jauh dari seribu kristal kebencian. Namun, ini hanyalah masalah kecil. Yang terpenting adalah evolusi Dumbo saat ini. Setelah melahap asal dunia dalam jumlah besar, Dumbo menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Gelombang energi dari asal dunia menyatu ke dalam anggota badan dan tulang gaya, menyebar ke setiap sudut. Auranya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Orang harus tahu bahwa ini adalah asal mula sebuah dunia besar. Energi yang terkandung sungguh tak terbayangkan. Bahkan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik Thunder Retribution Realm mungkin akan meledak setelah melahap energi ini. Hanya makhluk kosmik khusus seperti gaya yang dapat dengan aman melahap asal-usul dunia besar dan menutupi kekurangan asal di tubuhnya. Karena Siaping dan Dumbo telah menandatangani kontrak, mereka berbagi hidup dan mati, dan jiwa mereka menyatu. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah merasakan situasi Dumbo saat ini. Tubuh dan jiwanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Energi besar asal dunia melonjak ke dalam tubuh Dumbo seperti air laut, dengan cepat mengisi energi asal yang awalnya tidak dimilikinya dan mencapai alam kesempurnaan. Dapat dikatakan bahwa melahap asal dunia memungkinkannya meningkatkan kekuatan magisnya hingga miliaran tahun. Itu setara dengan berjalan dalam perjalanan bertahun-tahun sebelumnya. Dia tumbuh lebih cepat dari gaya lainnya. Ruang di tubuhnya juga berkembang pesat. Hanya dalam satu jam, itu telah berkembang sepuluh kali lipat. Ledakan gelombang Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika asal dunia sepenuhnya dilahap oleh Dumbo, esensi, ki, dan rohnya hampir mencapai puncaknya. Semangatnya memasuki sungai takdir. Hah! Jantung siaping berdetak kencang. Dia menyadari bahwa roh primordialnya telah mengikuti roh primordial Dumbo dan memasuki sungai takdir bersama-sama. Dia menonton dari sudut pandang orang ketiga, dan itu seperti menonton film yang jelas. Yuan Shen Dumbo memasuki sungai takdir dan segera berubah menjadi planet raksasa. Itu berputar perlahan dan memancarkan aura keabadian, kekacauan, kekacauan, dan kekacauan. Faktanya, ketika dia muncul di sungai takdir, sebuah bahtera besar tiba-tiba muncul, membawa planet ini dan dengan cepat bergerak menuju pantai takdir. Sungai-sungai di sekitarnya tampak bersorak. Sial, ini tidak masuk akal. Mulut siaping bergerak-gerak, dan dia terdiam. Dia ingat ketika dia memasuki sungai takdir, dia dengan tangan kosong. Dia telah tenggelam ke dalam sungai, dan sangat sulit baginya untuk maju. Air di sekelilingnya sepertinya berusaha menghentikannya untuk bergerak maju. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika roh primordial Dumbo memasuki sungai takdir, sebenarnya ada sebuah bahtera yang mengawalnya. Apalagi aliran air di sekitarnya mengalir lancar, tidak melawan arus. Tidak diperlukan banyak usaha untuk maju. Seolah-olah mereka dijamin mendapat tempat saat lahir. Mereka tidak perlu mengikuti ujian apapun dan bisa langsung masuk Universitas Singhua. Itu terlalu tidak adil. Siaping mengakui bahwa dia sedikit cemburu. Ini sama sekali tidak masuk akal. Sistem, apa ini? Siaping bertanya pada sistem. Sistem menjawab, ini adalah tabu takdir, sebuah bakat unik yang hanya dimiliki oleh makhluk yang disukai oleh alam semesta. Ia dipadatkan oleh hukum alam semesta dan dapat melindungi makhluk khusus agar dengan mudah menyeberangi lautan kepahitan. Bisakah aku juga memiliki tabu takdir seperti itu? Siaping mengedipkan matanya. Jika dia bisa memadatkan tabu takdir di lautan kepahitan, maka dia tidak tahu berapa banyak usaha yang bisa dia selamatkan. Tidak ada jalan. Sistem berkata, jika Gaya adalah makhluk yang disukai alam semesta, maka inangnya adalah makhluk yang menderita murka surga. Anda termasuk jenis hama itu, jenis yang sering disambar petir. Oleh karena itu, menyeberangi lautan kepahitan ribuan kali lebih sulit daripada petani biasa. Dinyatakan bahwa Siaping ingin mengambil jalan pintas. Ini adalah mimpi bodoh. Beruntunglah jika dia tidak tersambar petir. Ini Siaping tampak tertekan. Mengapa dia menjadi hama bagi alam semesta? Itu sama sekali tidak masuk akal. Surga sungguh tidak adil. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, dia benar-benar tersambar petir dari awal hingga sekarang. Namun, tidak peduli bagaimana perasaannya, tabut itu tetap bergerak maju dengan cepat, seperti kapal pesiar jet. Bahkan ada udara di sekitarnya, dan kecepatannya luar biasa. Ini bukan lagi melintasi lautan kepahitan, melainkan perjalanan dengan kapal pesiar mewah. Percikan gelombang-gelombang-gelombang. Hanya dalam dua jam, tabut membawa Dumbo melintasi sungai tak berujung ini. Dalam perjalanannya, Siaping juga mendapat banyak manfaat. Dia telah menyaksikan seolah-olah dia telah mengalami perjalanan dari tahap awal alam retribusi guntur ke puncak alam retribusi guntur. Dia telah melihat pemandangan seluruh sungai takdir dan mengetahui setiap turbulensi di sungai yang panjang ini. Ini sangat bermanfaat baginya untuk menyeberangi lautan kepahitan. Dia tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Jika dia terus menyeberangi lautan kepahitan sekarang, maka dia bisa menghemat tenaga beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Ibaratnya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi terlebih dahulu, mengetahui isi ujian masuk perguruan tinggi, dan kemudian dapat mengikutinya kembali. Ini setara dengan curang. Jika kultifator lain mengetahui pengalaman Siaping, mereka pasti akan merasa iri. Menyeberangi lautan kepahitan sungguh sulit. Siaping menyipitkan matanya. Awalnya lautan kepahitan itu tenang, tanpa ada ombak. Namun, setelah bergerak maju untuk jarak tertentu, pusaran air yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ada spiral di mana-mana. Jika seseorang terjatuh ke dalamnya, pasti akan tersedot oleh pusaran air, tidak mampu bergerak satu inci pun, dan tenggelam selamanya. Jika dia sampai pada paru kedua lautan kepahitan, itu akan menjadi lebih menakutkan. Tidak hanya akan terjadi pusaran air yang sangat deras, tetapi juga akan terjadi badai, petir, amukan ombak, dan sebagainya. Jika Dumbo tidak memiliki tabu takdir untuk mengawalnya, dan semua pasukan mundur, secara otomatis membuka jalan yang aman, Siaping ragu dia bisa melewati paru kedua lautan kepahitan. Tidak mengherankan jika hanya ada sedikit orang yang maju ke alam suci. Menyeberangi lautan kepahitan saja sudah merupakan hal yang sangat sulit. Belum lagi, setelah melintasi lautan kepahitan akan menimbulkan reaksi balik terhadap asal mula alam semesta sehingga memicu tanda retribution. Di sini. 2025. Apa ini? Siaping bisa merasakan kehebatan pintu ini. Ia memancarkan aura keabadian, keabadian, kekacauan, kekacauan, dan sebagainya. Itu diukir dengan prasasti yang padat dan esoteris, yang sepertinya berisi informasi yang tak ada habisnya. Hanya dengan melihatnya, dia merasa ada begitu banyak informasi hingga kepalanya akan meledak. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani melihatnya lagi. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Sistem, apa ini? Siaping bertanya. Ini juga merupakan ujung sungai takdir. Melalui gerbang ini, Anda dapat melompat keluar dari lautan kepahitan dan berkomunikasi dengan asal mula alam semesta. Sistem menjawab. Suara mendesing. Tanpa menunggu Siaping mengatakan apapun, tabut takdir, membawa Dumbo, tiba-tiba mendobrak pintu. Ledakan. Sebelum Siaping bisa melihat dengan jelas apa yang ada di luar pintu, kekuatan yang kuat langsung memaksa roh primordialnya kembali ke tubuhnya. Gerbang takdir. Siaping berdiri dan melihat langit di atas Dumbo bergetar hebat. Kekosongan itu retak. Tampaknya roh tak terbatas dalam tubuh gaya berkomunikasi dengan asal mula alam semesta. Tiba-tiba, sebuah gerbang perunggu besar muncul dengan jelas. Pola, tulisan, dan garis pada kusen pintu semuanya muncul. Aura kekacauan kuno memenuhi seluruh ruang mutiara pegunungan dan sungai. Suara mendesing gelombang-gelombang. Gerbang takdir terbuka perlahan. Bagian dalamnya kabur dan kacau. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Kemudian, hukum universal, asal usul alam semesta, dan rune universal jatuh seperti tanah longsor dan tsunami. Di kedalaman kehampaan, ada banyak bintang, seolah-olah tak terhitung banyaknya bintang yang berjatuhan. Ini. Siaping terkejut. Dia merasakan energi kuat jatuh dari gerbang takdir. Tubuhnya berkelebat dan segera berpindah ribuan kilometer dari Dumbo. Dia tidak ingin mengalami kecelakaan dan mempengaruhi kemajuan Dumbo. Dengan matanya, dia bisa melihat energi asal universal yang tak ada habisnya dan informasi hukum universal, yang sepertinya berubah menjadi galaksi, jatuh ke kepala Dumbo. Suara mendesing. Detik berikutnya, galaksi besar itu langsung dimasukkan ke dalam tubuh Dumbo, ke anggota tubuh, tulang, dan bahkan ke dalam jiwanya. Kekuatan sihirnya, roh primordial, dan kekuatannya semuanya meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Aura superior yang hampir abadi menyebar dari tubuhnya. Sepertinya dia telah melampaui segalanya. Dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil memanggil gerbang takdir. Dia akan berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta, memadatkan roh sejati, dan menjadi abadi. Azureox juga memperhatikan fenomena ini. Ia telah mengalami terobosan master lamanya sebelumnya, jadi ia tahu bahwa ini adalah fenomena kosmik yang hanya akan muncul setelah terobosan sukses ke alam sempiternal. Astaga, terlalu banyak asal-usul alam semesta dan hukum alam semesta ini. Corin, yang juga melihat pemandangan ini, sangat terkejut ketika sage bintang segudang maju ke alam sage, dibandingkan dengan fenomena kosmik semacam ini, perbedaannya seratus kali atau bahkan seribu kali lipat. Ia Tuhan, apakah ini ras terkuat di alam semesta? Gak iya. Dia baru saja maju ke alam sage, tetapi akumulasinya telah mencapai tingkat seperti itu. Dia sudah sangat menakutkan sekarang. Seberapa menakutkannya dia di masa depan? Ia tercengang dan kaget, tidak tahu harus berkata apa. Saat pemimpin kesengsaraan petir maju ke alam sage, mereka akan berkomunikasi dengan asal mula alam semesta dan membuka gerbang takdir. Dan semakin mendalam akumulasinya, semakin banyak asal semesta yang dapat dikomunikasikannya. Kemudian, gerbang takdir akan mengeluarkan lebih banyak lagi asal-usul alam semesta, serta segala macam informasi tentang hukum alam semesta. Dengan cara ini, mereka yang baru saja maju ke alam sage akan memiliki akumulasi yang lebih besar, dan budidaya masa depan mereka akan lancar, lebih dari seratus kali lebih cepat daripada sage lainnya. Pasalnya, kesempatan seperti itu hanya datang sekali seumur hidup. Saat berkomunikasi dengan asal mula alam semesta dan membuka gerbang takdir, sejumlah besar informasi tentang hukum akan turun. Ini adalah kesempatan terbaik bagi para sage untuk memahami hukum. Itu seperti jawaban atas kertas ujian yang muncul di hadapan mereka. Namun jika mereka melewatkan kesempatan ini, maka jawaban kertas ulangan akan hilang, dan akan sangat sulit untuk memahaminya kembali. Para kultifator yang telah mengumpulkan lebih banyak pengalaman akan memperoleh lebih banyak jawaban di kertas ujian. Jadi, beberapa sage tidak mengalami kemajuan bahkan setelah miliaran tahun, namun beberapa sage meningkat dengan kecepatan kilat, menerobos lagi dan lagi. Dia memang terlalu kuat, bahkan petapa sungai gunung tidak seper seratus dari dirinya. Ini adalah potensi ras gaya, ini adalah makhluk hidup yang disukai oleh langit dan bumi. Azure Ox tidak tahu harus berkata apa. Ini juga pertama kalinya dia melihat pemandangan terobosan yang menakjubkan. Pada saat ini, masih ada sejumlah besar energi asal semesta yang mengalir dari kedalaman gerbang takdir seperti lautan, seolah tidak akan pernah berhenti. Dari jauh tampak seperti sungai perak yang menghubungkan kehampaan. Gemuruh gelombang. Satu demi satu, energi asal alam semesta yang terkondensasi dari asal usul alam semesta mengalir masuk, dan area sekitar miliaran kilometer seolah-olah telah menjadi lautan energi asal alam semesta, yang dipenuhi energi di mana-mana. Mutiara sungai gunung juga sepertinya diberi nutrisi oleh energi asal alam semesta, dan terus berkembang. Ruang angkasa terbuka sedikit demi sedikit, dan bahkan memperoleh banyak hukum alam semesta, membuat ruang di sekitarnya lebih stabil. Dapat dikatakan bahwa energi dan hukum asal semesta yang bocor terlalu mengejutkan. Barang bagus. Saat ini, Tan Menglu yang sedang bermain game juga merasakan energi murni ini. Sebagai seorang tauti, dia meninggalkan permainan dan berlari ke dekatnya, dengan rakus melahap energi asal semesta. Ia merasa hal ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Harta karun yang bagus. Chong Xiaokian juga datang. Meskipun dia masih muda, dia juga tahu bahwa ini adalah hal yang bagus. Itu bisa membantunya tumbuh lebih cepat, membuatnya menjadi raja cacing lubang hitam yang sebenarnya. Dia menggunakan kekuatan melahap cacing lubang hitam untuk melahap energi asal semesta dalam jumlah besar. Itu terlihat enak. Sosok Luna bersinar, dan dia juga terbang ke sisinya. Dia juga merasakan bahwa energi ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhannya, jadi dia tidak mengeluarkan suara, dan hanya melahap energi asal semesta di sampingnya. Xiaoping juga sama. Asal usul alam semesta yang meluap dari sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya seolah-olah itu gratis, dan itu jauh lebih baik daripada mengonsumsi obat spiritual berusia 10 ribu tahun. Dia merasa kekuatan spiritual tubuhnya meningkat secara eksponensial, dan sembilan ruang rumah ungu miliknya melahap energi dengan gila-gilaan. Awalnya, sembilan ruang rumah ungu miliknya perlu melahap obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya agar bisa tumbuh sedikit, namun kini setelah ia memperoleh energi asal semesta, ruang rumah ungu miliknya dengan mudah terisi. Ini hanyalah pertemuan yang sangat kebetulan. Lagi pula, sangat jarang bagi orang biasa untuk melihat seorang sage maju. Namun, bahkan jika Xiaoping dan yang lainnya melahap energi asal semesta, itu hanyalah setetes air di lautan di depan energi asal semesta yang sangat besar ini. Sembilan puluh sembilan persen energinya disuntikkan ke tubuh Dumbo Gaya. Dua ribu dua puluh enam. Kemajuan tersebut berlangsung selama tujuh hari tujuh malam sebelum energi besar gerbang takdir berhenti mengalir. Sumber alam semesta yang sangat besar dan informasi hukum dilahap seluruhnya oleh Dumbo. Dengan baik, gerbang takdir benar-benar runtuh, berubah menjadi bola energi dan menghilang tanpa jejak. Xiaoping juga telah melahap sebagian dari sumber energi alam semesta, meningkatkan budidaya kekuatan sihirnya ke puncak tahap awal alam kesengsaraan petir. Sembilan ruang rumah ungu miliknya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang padat, hampir meluap. Hanya energi yang dikonsumsi kali ini sudah cukup untuk menyelamatkannya dari kondensasi kekuatan sihir selama ribuan tahun. Di saat yang sama, roh primordialnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ilahinya menjadi lebih kuat. Semangat primordialnya di lautan kepahitan bahkan lebih kuat, nampaknya menjadi lebih solid. Dengan cara ini, kekuatannya untuk menyeberangi lautan kepahitan menjadi lebih kuat. Bahkan air laut yang tak berujung di lautan kepahitan pun menarik roh primordialnya, ingin menariknya ke kedalaman lautan kepahitan. Namun dalam menghadapi kekuatan roh primordial yang meroket, perlawanan ini bukanlah apa-apa. Dan karena pengalamannya sebelumnya, dia dengan mudah melintasi bagian pertama lautan kepahitan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke tahap tengah alam kesengsaraan petir. Menyeberangi lautan kepahitan tampaknya merupakan suatu bentuk pelatihan. Siaping sekarang mengerti sedikit. Tampaknya melintasi lautan kepahitan adalah hal yang sangat sulit, namun nyatanya, itu adalah kesempatan untuk melatih roh primordialnya berulang kali. Setiap kali dia maju dalam jarak tertentu, roh primordialnya akan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, karena latihan di lautan kepahitan, ia menjadi lebih kokoh. Ketika roh primordial kuat sampai batas tertentu, ia akan berubah menjadi roh nyata, menyatu menjadi anggota badan dan tulang, menyatu ke dalam setiap sel tubuh, benar-benar membentuk tubuh abadi. Mungkin inilah arti sebenarnya menyeberangi lautan kepahitan. Itu adalah cobaan sekaligus peluang. Kesengsaraan petir akan segera turun. Xiaoping menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah mengkhawatirkan sumber alam semesta sehingga menimbulkan reaksi balik. Jauh di dalam kehampaan, kekuatan kesengsaraan yang sangat besar terus berkumpul, seolah-olah akan turun kapan saja. Tetapi karena kekuatan kesengsaraan belum mencapai batasnya, ia seperti pusaran air di kedalaman kehampaan, terus berputar dan muncul. Begitu mencapai batasnya, kesengsaraan petir akan turun. Dia akhirnya mengerti apa artinya memiliki duri di punggungnya. Sepertinya ada mata hukuman surgawi yang menatapnya dari kedalaman kehampaan. Dimanapun dia bersembunyi, dia tidak bisa bersembunyi. Pantas saja pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan guntur jarang berkeliaran di alam semesta. Kebanyakan dari mereka berkultivasi secara tertutup atau pergi berlatih. Jika kekuatan kesengsaraan guntur mengawasi mereka setiap saat dan dapat turun kapan saja, tekanannya akan menjadi luar biasa. Xiaoping juga sedikit memahami perasaan yang mulia kesengsaraan guntur. Mereka sangat berhati-hati karena mereka bisa mati terkena kesengsaraan guntur kapan saja. Hidup mereka dalam bahaya. Bagaimana mereka bisa menjadi sombong dalam situasi seperti ini? Tentu saja, bukan hanya kekuatan sihir dan roh primordial Xiaoping yang meningkat pesat kali ini. Pada saat yang sama, garis keturunan gagak emas neraka di dalam dirinya telah berubah dan bangkit sedikit demi sedikit. Saat ini, dia telah membangunkan 500 juta sel neraka gagak emas di tubuhnya. Dia bisa merasakan api di tubuhnya menjadi lebih kuat, seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi tubuh unsur. Setiap pembuluh darah di tubuhnya mengalir seperti sungai yang menyala-nyala. Jika setetes darahnya ditaruh di sebuah planet, kemungkinan besar akan membentuk gunung berapi super yang tidak akan padam selama 10 ribu tahun. Kekuatan dan pertahanannya semakin meningkat. Banyak rune Golden Crow of Hell muncul di kedalaman darahnya, dan tubuhnya memancarkan aura suci dan kuno. Dapat dikatakan bahwa dia menjadi jauh lebih kuat setelah melahap sumber energi alam semesta dalam jumlah besar. Tan Menglu, Chong Xiaokian, dan Luna tampaknya mendapat banyak manfaat. Xiaoping memandangi ketiga gadis kecil di kejauhan. Kali ini, mereka juga telah melahap banyak sumber energi alam semesta. Meskipun mereka belum melahap sebanyak yang diamakan, jumlahnya masih sangat mengejutkan. Garis keturunan mereka sudah sangat mengejutkan, dan mereka memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Mereka hanya kekurangan energi. Sekarang setelah mereka melahap begitu banyak sumber energi alam semesta, budidaya mereka tiba-tiba meningkat pesat. Ini mungkin menyelamatkan mereka setidaknya beberapa ribu tahun dalam budidaya. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan kebetulan Tentu saja yang paling diuntungkan adalah Gaia dan Dumbo. Xiaoping menoleh dan melihat Dumbo sudah bangun. Dia membuka matanya, dan di dalam pupilnya sepertinya terdapat kumpulan nebula. Mereka tidak dapat diduga, seolah-olah mencakup segalanya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga memancarkan gelombang aura abadi, seolah-olah dia telah melampaui dunia ini dan tidak bergantung pada ruang ini. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya Dumbo sekarang. Gaia abadi. Corin dan Green Ox sama-sama memandang Dumbo dengan sedikit hormat. Mereka dapat merasakan bahwa tingkat kehidupan Dumbo saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia telah melampaui batas. Saudara laki-laki. Dumbo mengambil satu langkah ke depan, seolah-olah dia telah melampaui ruang angkasa dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dia langsung mencapai sisi Xiaoping, seolah-olah kemampuan ini telah menyatu ke dalam garis keturunannya dan merupakan naluri. Bagaimana perasaanmu? Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Merasa, sepertinya aku tidak merasakan apapun. Dumbo tampak bingung. Ia merasa tidak banyak perbedaan dibandingkan sebelumnya. Baginya, meningkatkan kekuatannya hanyalah masalah waktu saja. Itu bukan masalah besar. Tidak merasakan apa-apa. Sudut mulut Xiaoping bergerak-gerak. Dia sudah maju ke alam sage. Ini adalah alam yang diimpikan oleh banyak makhluk di alam semesta. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun? Dia terlalu bingung. Saudaraku, datang dan lihatlah. Dumbo mengulurkan jarinya dan dengan ringan menyentuh dahi Xiaoping. Energi misterius ditanamkan ke dalamnya. Ledakan. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang Dumbo ditanamkan ke kedalaman lautan kesadaran Xiaoping. Xiaoping merasa rohnya tiba-tiba ditarik ke dalam ruang jiwa Dumbo, seolah keduanya telah menyatu menjadi satu. Ini. Xiaoping pertama kali menemukan bahwa ruang di tubuh Dumbo telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya hanya sebuah planet dan beberapa benua, namun kini telah berevolusi menjadi penampakan alam semesta kecil. Planet dan benua muncul di ruang semesta ini satu demi satu. Selain planet sebelumnya dan benua awan, tampaknya ada ribuan benua besar dan planet padat di ruang angkasa di tubuhnya. Planet-planet dan benua-benua ini baru saja lahir, seperti dunia yang baru lahir. Mereka subur dengan banyak tumbuhan, tetapi tidak ada makhluk cerdas. Mereka seperti planet dan benua primitif, menunggu untuk dikembangkan oleh manusia. Terlebih lagi, planet dan benua ini mengandung sumber daya mineral yang sangat besar. Volume ruang di tubuhnya juga 10 ribu kali lebih besar dari sebelumnya. Itu setara dengan luas bidang bintang. Terlebih lagi, ruang gaya ini sepertinya terus berkembang seiring berkembangnya kekuatan Dumbo. 2027 Saat Siaping terus menjelajah, ia menemukan bahwa ruang di dalam tubuh Dumbo tidak sesederhana sekadar meluas. Hukum langit dan bumi di ruang ini nampaknya lebih lengkap dari sebelumnya. Jika itu adalah ruang gaya sebelumnya, serangan penuh dari pembangkit tenaga listrik rilem retribusi Guntur mungkin dapat menembus penghalang ruang ini. Namun, sekarang sudah sangat berbeda. Tampaknya hukum antariksa telah sepenuhnya disempurnakan. Hal ini disebabkan oleh masuknya banyak hukum universal yang memungkinkan ruang gaya ditingkatkan secara sempurna. Diperkirakan bahkan jika seorang sage memasuki ruang gaya sekarang, akan sulit untuk menghancurkannya dengan mudah. Selain itu, ki langit dan bumi di dalam ruang gaya seribu kali lebih kaya dari sebelumnya. Energi dari asal-usul alam semesta ada di mana-mana, yang sangat bermanfaat bagi budidaya makhluk hidup. Alasan dari situasi ini sepertinya adalah karena gaya dapat berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta kapan saja dan menyerap energi asal dari kedalaman alam semesta, sehingga memungkinkannya untuk berevolusi setiap saat. Luar biasa, apakah ini yang disebut level abadi? Siaping menyipitkan matanya, dia merasakan bahwa roh dumbo juga telah berubah, berubah menjadi roh sejati. Itu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam setiap sel di tubuh, berkumpul dan menyebar sesuka hati. Bisa dikatakan setiap butir pasir, setiap rumput liar, setiap tetes air, bahkan setiap partikel debu di udara mengandung jejak energi jiwa gaya. Bahkan jika tubuh gaya hancur berkeping-keping, selama masih ada partikel debu, roh sejati dapat berteleportasi. Dia kemudian dapat menyerap energi asal alam semesta melalui roh sejati dan pulih dengan cepat. Ini hanyalah tubuh yang abadi. Pada tingkat ini, tubuh bukanlah apa-apa. Yang penting adalah jiwa seseorang. Selama jiwanya tidak dihancurkan dan roh sejati tidak mati, dia akan menjadi keberadaan yang abadi. Meskipun dia tahu bahwa para sage memiliki tubuh yang abadi, dan selama mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan, mereka dapat terus dibangkitkan bahkan jika roh sejati dihancurkan. Namun, dia sekarang tahu betapa menakutkannya para sage. Serangan fisik saja tidak akan mampu membunuh sein peringkat imortal. Namun, memikirkan hal ini, siaping tiba-tiba teringat bahwa dia pernah dikepung oleh sage sebelumnya. Pada saat itu, gurunya, Dark North Sage, secara pribadi telah mengambil tindakan dan membunuh beberapa sage dengan satu gerakan. Dia tidak tahu alam apa yang telah dicapai tuannya, bahkan untuk bisa membunuh seorang sage abadi. Bahkan gaya saat ini jauh lebih lemah dari kekuatan tersebut. Dong! Saat ini, roh siaping bergetar dan segera terpisah dari tubuh Dumbo. Tampaknya diusir dengan suatu kekuatan. Kesadarannya juga kembali ke tubuhnya. Saudaraku, aku mengantuk. Dumbo menguap dan mengusap matanya dengan tangan kecilnya, memperlihatkan wajah mengantuk. Jika kamu mengantuk, ayo tidur. Siaping menepuk kepala kecil Little Dumbo. Dia tahu bahwa Little Dumbo baru saja maju ke alam sempiternal dan belum berevolusi sepenuhnya. Dia masih perlu mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Alasan dia merasa mengantuk sekarang adalah karena tubuhnya secara naluriah mengingatkannya. N. Mendengar hal tersebut, Dumbo melintas dan kembali ke kediamannya. Dia berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Lapisan demi lapisan penghalang spasial muncul di sekujur tubuhnya. Mereka penuh dengan pola kulit penyuh, seperti penghalang dunia, melindungi tubuhnya. Penghalang dunia seperti itu dapat mengisolasi semua kekuatan dan menampilkan pertahanan mutlak. Mustahil bagi siapapun untuk membunuhnya saat dia tertidur. Corin, tahukah kamu di dunia Sagedumbi saat ini? Siaping bertanya pada Corin. Dia merasa bahwa sejak dia maju ke alam kesengsaraan guntur, dia juga memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa informasi tentang Saged. Cepat atau lambat, dia juga akan menjadi seorang Saged, jadi mengetahui informasi ini sebelumnya juga akan memberikan manfaat tertentu. Saya tidak tahu semua jenis informasi tentang Saged. Ini sangat rahasia. Corin berkata dengan suara yang dalam, tetapi Siaping, Anda adalah murid tanah suci Teichu, dan sekarang Anda juga telah maju ke alam kesengsaraan guntur. Anda harus memiliki wewenang untuk menanyakan informasi tentang alam Saged. Dia mengatakan bahwa tingkat kontak master sebelumnya terlalu rendah. Dia selalu menjadi seorang kultifator nakal tanpa guru yang mengajarinya, jadi dia tidak tahu terlalu banyak tentang misteri Saged. Sapi hijau juga sepertinya tidak tahu banyak tentang budidaya antar Saged. Akibat peperangan di era Arcean, mutiara pegunungan dan sungai mengalami kerusakan parah, yang juga menyebabkan hilangnya sebagian ingatannya. Kalau begitu aku akan memeriksanya. Siaping menganggup dan segera mengeluarkan komunikatornya dengan chip absolute begining terpasang. Dia langsung memasuki jaringan virtual internal Tanah Suci Taichu dan membuka halaman informasi tentang Saged. Hah, bolehkah aku memeriksanya? Dia langsung sangat gembira. Dia telah menanyakan hal itu sebelumnya, tetapi diberitahu bahwa dia tidak memiliki wewenang. Sekarang dia telah maju ke alam kesengsaraan guntur, tampaknya otoritasnya tampaknya tidak terkunci, memungkinkan dia untuk menanyakan informasi serupa. Tepuk. Siaping mengklik banyak informasi tentang Saged, dan segera serangkaian informasi tentang Saged muncul. Jadi begitu. Setelah sekian lama, Siaping menganggup dan tiba-tiba mengerti. Ada begitu banyak alam Saged. Korin juga melihat pemandangan ini dan tiba-tiba merasa itu membuka mata. Alam pertama adalah Saged baru, yaitu Saged abadi yang telah memadatkan roh sejati dan tubuh abadi. Alam berikutnya adalah Saged kuno dekat, Saged kuno pertengahan, Saged kuno, Saged abadi, dan Saged tak terkalahkan yang terakhir. Total ada enam bidang. Saged abadi, Saged kuno dekat, Saged kuno tengah, Saged kuno, Saged imemorial, dan Saged tak terkalahkan. Setiap alam lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kesenjangannya tidak dapat dijelaskan. Hampir tidak mungkin untuk menantang seseorang dari alam yang lebih tinggi. Sapi hijau itu juga melebarkan matanya. Tampaknya tuan tua hanyalah Saged rendah, Saged abadi. Korin menghela nafas. Pantas saja musuh yang mengejar Star Saged begitu menakutkan dan meremehkan Star Saged. Pihak lain setidaknya berada di alam di atas Saged kuno dekat. Bagaimana alam ini dibagi? Apakah dibagi berdasarkan umur? Sapi hijau melihatnya dengan rasa ingin tahu, tapi dia masih tidak bisa melihat pembagian kekuatan dari setiap alam Saged. Dia ingin menanyakan informasi detailnya, tetapi siaping tampaknya tidak memiliki otoritas yang cukup. Hal di atas menunjukkan bahwa seseorang setidaknya harus berada di alam abadi agar memenuhi syarat untuk menanyakannya. Lagi pula, jika seseorang tidak menjadi seorang Saged, mengetahui hal itu tidak akan banyak gunanya. Tidak mungkin membagi berdasarkan usia. Orang bijak tidak menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Mereka berduel berdasarkan kekuatan hukum yang telah mereka kuasai. Korin menggelengkan kepalanya. Musuh yang membunuh Saged lebih muda dari Saged. Dia tampaknya adalah pewaris keluarga kuno. Jika usia bisa menghancurkan segalanya, Saged tidak akan mati. Sepertinya Dumbo seharusnya berada di alam Saged abadi. Siaping memahami semuanya dengan jelas. Pada saat ini, Chong Xiaokian sepertinya telah terbangun dari pengasingannya. Auranya meroket, dan dia telah maju ke alam fase hukum. Dibandingkan sebelumnya, peningkatannya sungguh luar biasa. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang fluktuasi spasial muncul. Banyak riak spasial muncul dalam radius 10 juta kilometer, dipenuhi aura penguasa luar angkasa. Seolah-olah dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan memadatkan kekuatan spasial untuk membunuh musuh-musuhnya dengan gerakan biasa. Kekuatannya telah meroket berkali-kali. Bisa dibayangkan berapa banyak yang diperolehnya kali ini. Tentu saja, yang terpenting adalah dia memiliki bakat yang luar biasa. Dia adalah Raja Cacing Lubang Hitam yang hanya muncul sekali dalam 1 triliun tahun. Kultifasinya lancar tanpa hambatan apapun. Di kejauhan, para tetua cacing lubang hitam juga merasakan aura dari Chong Xiaokian. Tubuh mereka gemetar hebat, dan mata mereka menunjukkan ekspresi gembira. Itu Raja, itu aura Raja. Sepertinya kekuatan Raja telah meroket, meningkat berkali-kali lipat. Setidaknya dia berada di alam fase hukum. Tidak mungkin. Raja baru saja lahir belum lama ini, tapi dia sudah mencapai tingkat kultifasi ini. Peningkatannya terlalu cepat. Meskipun bakat Raja luar biasa, mungkin karena bimbingan Guru dia dapat meningkat begitu cepat. Sepertinya mengandalkan Guru adalah keputusan yang tepat. Tanpa Guru, Raja tidak akan bisa berkembang secepat ini. Sungguh luar biasa. Sepertinya aku baru saja merasakan aura abadi. Mungkinkah Guru telah maju ke alam sage? Bukan karena Guru telah maju ke alam sage, tapi salah satu bawahannya, Gaia. Seperti yang diharapkan dari Guru. Dia bahkan bisa menaklukkan Gaia. Sepertinya ras cacing lubang hitam kita sekali lagi akan membuat nama kita terkenal di alam semesta. Kita tidak akan bersembunyi seperti anjing liar lagi. Para tetua Black Hole Wom berdiskusi dengan penuh semangat. Memikirkan peningkatan kekuatan Raja mereka dan potensi Tuan mereka, mereka menjadi lebih setia kepada Xiaoping. Bupati, di mana Bupatinya? Chong Xiaokian meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa gembira. Dia telah memperoleh begitu banyak kekuatan, sehingga egonya meningkat secara alami. Dia berteriak, Bupati yang tak tahu malu, Raja ini akan memberitahumu kekuatanku hari ini. Raja ini adalah Raja Tertinggi yang sejati. Kembalikan otoritas dengan patuh, atau aku akan membuangmu ke istana dingin. Dia merasa bahwa dia tidak terkalahkan sekarang. Menundukkan Bupati yang penuh kebencian itu sangatlah mudah. Saat itu, dia akan membiarkan Bupati yang penuh kebencian ini menuangkan teh dan air, dan membersihkannya setiap hari. Mari kita lihat apakah Bajingan ini masih berani memaksanya mengerjakan pekerjaan rumahnya dan mengancam akan memutus internetnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sangat bahagia. Apa, apakah kamu ingin aku tahu betapa kuatnya itu? Mendengar ini, sosok Xiaoping berkedip dan muncul di depan Chong Xiaokian, menatapnya dari atas. Bodoh, Pangeran Bupati yang bodoh, aku, aku tidak akan takut padamu. Kamu, kamu tidak tahu betapa kuatnya aku sekarang. Ketika Chong Xiaokian melihat Xiaoping, dia langsung merasa bersalah. Tiba-tiba dia teringat rasa takut didominasi oleh Bupati. Bisa dibayangkan betapa besar trauma psikologis yang ditinggalkan Bupati di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan tentang kekuatannya yang membengkak dan fluktuasi spasial yang kuat yang terjadi di tubuhnya, dia merasa bahwa dia tidak perlu takut lagi pada Bupati yang penuh kebencian ini. Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya pekerjaan rumahmu kurang. Ketika kamu kembali malam ini, salinlah buku pelajaran sepuluh kali. Kamu tidak diperbolehkan online jika kamu melewatkan satupun. Xiaoping meliriknya sekilas. Apa, Anda? Anda menganiaya seorang anak. Ini adalah tirani. Chong Xiaokian menjadi gila. Tidak mungkin baginya untuk menyalin buku pelajaran sepuluh kali, bahkan tidak satu kalipun. Oh, begitu. Rantai pengikat jiwa. Xiaoping dengan lembut menunjuk, dan runen raka yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak keluar dari kedalaman kehampaan, dengan cepat mengembun menjadi rantai hitam, langsung mengikat tubuh Chong Xiaokian, membuatnya mustahil untuk bereaksi. Ah, Bajingan, pejabat pengkhianat, ah apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba merebut tahta? Chong Xiaokian tiba-tiba menyadari bahwa setelah tubuhnya diikat oleh rantai, dia tidak dapat melepaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Semakin dia meronta, semakin erat rantainya. Terlebih lagi, energi spasial di tubuhnya sama sekali tidak berguna. Ini adalah rantai neraka yang menargetkan roh primordial. Dia langsung digantung di udara oleh Xiaoping, kakinya terus-menerus menendang dan meronta. Wajahnya dipenuhi amarah dan kesedihan. Sapi hijau, tangkap dia dan awasi dia menyalin pekerjaan rumahnya. Dia bermain game sepanjang hari dan bahkan tidak tahu cara belajar. Bagaimana dia bisa membuat dirinya terkenal di masa depan dan mendapatkan uang untukku? Xiaoping berkata pada sapi hijau itu. Ya, Tuhan, serahkan padaku. Sapi hijau mengelus jenggotnya dan tersenyum ramah. Setan, pangeran bupati ini memang iblis. Wajah Chong Xiaokian dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia masih anak-anak, tapi bajingan ini sudah ingin memeras sisa nilainya dan bekerja untuknya sepanjang hari. Jika dia bukan iblis, lalu siapa dia? Sekarang bahkan sapi hijau telah menjadi kaki tangan iblis ini, dia sekarang benar-benar ditinggalkan dan sendirian. Baiklah, Xiaokian, jangan marah. Kamu lebih kuat dari yang lain sekarang. Pernahkah kamu belajar apa artinya menanggung penghinaan dan menanggung kesulitan? Sebagai seorang penguasa, Anda harus memiliki kemurahan hati untuk menanggung apa yang orang lain tidak bisa tanggung. Ini adalah sesuatu yang harus Anda pelajari. Sapi hijau berkata dengan suara rendah dan misterius. Kemurahan hati seorang penguasa. Mendengar ini, Chong Xiaokian tiba-tiba menyadari, dan semangatnya segera terangkat. Sepertinya sapi hijau itu memang pejabat yang sangat setia. Di antara semua pejabat sipil dan militer di Istana Kekaisaran, hanya ada satu orang baik seperti dia. Memang benar, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menanggung penghinaan dan menanggung kesulitan. Dia seharusnya tidak berbenturan langsung dengan iblis ini, kalau tidak dialah yang akan menderita. Malam ini, salin pekerjaan rumahmu dengan benar dan biarkan tuanmu lengah. Saat kamu menjadi lebih kuat di masa depan, belum terlambat bagimu untuk membalas dendam. Tidak ada kata terlambat bagi penguasa untuk membalas dendam. Sapi hijau itu tersenyum tipis. Jangan khawatir, saya mengerti. Inilah artinya terlihat lemah di hadapan musuh. Chong Xiaokian mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan matanya berbinar. Tapi setelah aku menyelesaikan pekerjaan rumahku, bolehkah aku online? Aku sudah setuju untuk bermain dengan sekelompok orang kemarin. Kita akan ke penjara bawah tanah dan melawan bos. Dia masih tidak bisa melupakan internet dan ingin online untuk melawan ruang bawah tanah. Tentu saja tidak masalah. Sapi hijau itu terkekeh dan membawa pergi Chong Xiaokian. Melihat pecandu internet Chong Xiaokian dibawa pergi, Xiaoping pun memandang Tan Menglu dan Luna. Keduanya sepertinya juga telah melahap sejumlah besar energi asal kosmik dan saat ini sedang koma. Masa energi terjalin di sekitar tubuh mereka, membentuk ulat sutra energi yang sangat besar, dan mereka mungkin memurnikan dan menyerapnya. Dengan lambayan tangannya, ia segera meraih mereka berdua dan menempatkannya di ruang istirahat agar mereka bisa berkultivasi dan berevolusi dengan damai. 2029 Di Ruangan Yang Tenang Di Dalam Ruang Mountain River Pearl Xiaoping sedang menyempurnakan tiga arte vaksin tingkat rendah, pedang hukuman bintang, tablet penyegel setan bulan mistik, dan tablet penyegel setan matahari merah. Ada juga dua arte vaksin kelas menengah, spanduk delapan trigram angin yin dan cermin perunggu sembilan naga. Dia telah menggunakan api gagak emas neraka untuk secara paksa membakar hubungan mental antara mereka dan pemilik sebelumnya dan secara paksa mengukir jejak spiritualnya pada mereka. Namun, dia belum mencapai tahap menyatu dengan artefak tersebut. Dia belum sepenuhnya memahami kekuatan artefak ini. Kebetulan dia punya waktu untuk menyempurnakan semua artefak suci ini. Dengan begitu, tidak ada seorang pun yang bisa merebut artefak suci ini darinya. Hmm. Segera setelah dia menyempurnakan pedang hukuman bintang, tablet penyegel setan bulan mistik, dan tablet penyegel setan matahari merah, Xiaoping segera merasakan kekuatan luar biasa dari matahari, bulan, dan bintang yang memancar keluar dari kedalaman tiga titik rendah ini. Artefak kelas Sein. Suara mendesing gelombang-gelombang. Tiba-tiba, seluruh langit menjadi gelap. Seolah-olah langit penuh bintang telah muncul. Pancaran cahaya bintang jatuh satu demi satu, mengalir ke tubuhnya seperti sungai. Mereka benar-benar memiliki efek memurnikan tubuh. Xiaoping mengangkat alisnya. Dia menemukan bahwa kekuatan luar biasa yang mengalir dari ketiga artefak ini telah meresap ke setiap sudut tubuhnya dan memperkuat organ dalamnya. Satu demi satu bintang melonjak ke titik akupunturnya, melepaskan gumpalan cahaya bintang biru yang memurnikan setiap tulang di tubuhnya. Samar-samar, tanda bintang yang padat muncul di kedalaman tulangnya. Kekuatan bulan meresap ke dalam organ dalamnya dan menyehatkan setiap inci ototnya. Di mana-mana dipenuhi dengan kekuatan bulan, dan seluruh tubuhnya tampak dikelilingi oleh cahaya putih keperakan. Kekuatan matahari merah sepertinya telah menyatu ke dalam hatinya dan berubah menjadi api di darahnya. Itu mengalir di sepanjang pembuluh darahnya dan meresap ke setiap meridian, memancarkan gumpalan api yang membakar setiap tetes kotoran di tubuhnya. Tubuh Xiaoping sudah cukup kuat. Dia memiliki konstitusi gagak emas neraka dan tubuh binatang dewa. Namun, di bawah penyempurnaan ketiga artefaksin tingkat rendah ini, dia sebenarnya bisa menghilangkan kotoran di tubuhnya dan terlahir kembali. Jadi begitu. Xiaoping sedikit mengerti. Ketiga artefaksin ini tidak hanya memiliki efek menjebak dan membunuh musuh, tetapi juga merupakan harta karun yang dapat membantu dalam budidaya. Mereka sangat bermanfaat bagi perlombaan cahaya bintang, perlombaan matahari agung, dan perlombaan bulan bersinar. Tampaknya itu telah disempurnakan oleh para orang suci dari tiga ras besar, dan berisi rahasia budidaya tiga ras besar. Itu bisa menyerap kekuatan matahari, bulan, dan bintang di kedalaman kehampaan untuk diolah. Saat dia terus menyempurnakannya, efek dari budidayanya menjadi lebih menakjubkan. Energi matahari, bulan, dan bintang mengalir terus-menerus di dalam tubuhnya, membentuk formasi segitiga yang tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Pemahamannya terhadap tiga artefak suci berkualitas rendah juga semakin dalam. Dia sepertinya bisa berkomunikasi dengan roh artefak dari tiga artefak suci. Sebelumnya, dia hanya menggunakan api infernal golden crow untuk mengintimidasi mereka, dan mereka masih sedikit enggan. Namun kini, mereka berpikir untuk tunduk dan bersedia mengakui dia sebagai tuan mereka. Setelah menyempurnakan selama beberapa hari, Xiaoping akhirnya berhasil menyempurnakan tiga artefak suci tingkat rendah. Lalu, ia menatap dua artefak suci tingkat menengah, cermin harta karun sembilan naga dan piring delapan trigram angin yin. Spanduk delapan trigram angin yin ini adalah senjata suci klan iblis. Itu berisi aura klan iblis yang kuat, tapi tidak cocok untuk budidaya. Itu hanya cocok untuk membunuh musuh. Oleh karena itu, dia tidak berniat menggunakan spanduk delapan trigram angin yin untuk melatih tubuhnya. Namun, cermin berharga sembilan naga ini benar-benar berbeda. Itu adalah senjata bijak yang kuat yang diciptakan oleh manusia bijak setelah dia membunuh sembilan naga sejati dan melebur banyak material kelas alam semesta. Cermin ini berisi kekuatan naga sejati yang kuat, yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Ledakan. Memikirkan hal ini, Xiaoping tidak ragu-ragu. Dia segera menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, sepenuhnya menyatu dengan cermin harta karun sembilan naga dan berkomunikasi dengan roh artefak internal cermin. Mengaum. Namun, cermin itu memiliki sembilan roh artefak, yaitu sembilan naga. Mereka tersebar di seluruh cermin, seolah-olah ada sembilan dunia di dalam cermin, dan masing-masing naga hidup di salah satu dunia. Manusia, menyerahlah. Kami tidak akan menyerah. Jangan berpikir bahwa kami akan siap membantu Anda hanya karena Anda telah melukai kami dengan beberapa trik kecil. Benar. Kami para naga adalah ras puncak. Kami tidak kalah dari manusia. Kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menyuruh kami berkeliling. Meskipun siaping telah menggunakan api neraka emas gagak untuk menaklukkan mereka, mereka menolak untuk menyerah dengan sukarela. Mereka tetap menantang sambil mengaum dengan marah, tidak mau tunduk pada manusia. Saat itu, Su Chang telah menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk menjilat sembilan naga guna menjinakkan senjata suci tingkat medial. Baru pada saat itulah dia nyaris tidak mendapatkan pengakuan mereka. Sekarang, siaping tidak mungkin menjinakkan mereka secara instan. Apakah begitu? Setelah memikirkan hal ini, pikiran siaping bergerak. Segera, aura naga langit purba melonjak keluar dari tubuhnya. Itu berasal dari 46 jimat naga langit purba. Dia segera menyuntikannya ke dalam cermin. Segera, sembilan naga di kedalaman cermin terkejut. Ini karena naga langit purba menikmati status tinggi di antara para naga. Mereka dianggap eksistensi setingkat naga suci. Aura seperti itu segera menundukkan sembilan naga itu. Mereka mau tidak mau bersujud untuk menyatakan ketundukan mereka. Garis keturunan jauh di dalam diri mereka sama sekali tidak mampu menahan aura naga langit purba. Tidak mungkin. Ini adalah aura naga langit purba. Bagaimana manusia sepertimu bisa memiliki aura seperti itu? Kamu sebenarnya memiliki aura naga yang bahkan lebih murni dari aura kami. Apakah kamu benar-benar manusia? Kamu pasti bercanda. Apa yang terjadi? Sembilan naga itu tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana manusia bisa memiliki aura naga langit purba. Menyaring. Siaping tidak berniat menjelaskan. Dengan pikiran, kekuatan jiwa esensi yang kuat langsung meresap ke dalam senjata suci tingkat medial. Memanfaatkan momen keterkejutan mereka, dia langsung menghancurkan pertahanan jiwa mereka dan meresapi jejak jiwa untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Segera, sembilan naga itu secara naluriah merasakan bahwa mereka sangat dekat dengan Siaping. Jiwa mereka menyatu, seolah-olah mereka adalah saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Garis keturunan mereka menyatu dan mereka tidak lagi berpikir untuk melawan. Gemuruh. Gelombang aura naga sejati terpancar dari sembilan naga. Seperti sungai, mereka mengalir ke anggota tubuh dan tulang Siaping, berubah menjadi pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya menonjol seolah-olah ditusuk oleh naga sejati. Jimat naga sejati yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam garis keturunannya saat kekuatan naga meresap ke sekeliling, mengubah kehampaan. Sampai jumpa. Dengan pemasukan energi ini, garis keturunan infernal Golden Crow Siaping mulai bangkit dengan cepat. Satu juta sel, lima juta sel, sepuluh juta sel. Pada akhirnya, dia telah membangunkan total lima puluh juta sel infernal Golden Crow. Gelombang api infernal Golden Crow yang mengerikan keluar dari tubuhnya, membakar segalanya dalam jarak lima ratus kilometer menjadi lautan api. Nyala api mengembun menjadi lahar, dan lahar tersebut menjadi gunung berapi. 2030 Siaping membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Dia merasa beruntung. Untungnya, dia biasanya memilih tempat pengasingan di ruang Mountain River Pearl yang jarang penduduknya. Jika tidak, kekuatan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua bangunan di sekitarnya. Dia bisa merasakan gunung berapi di sekitarnya meletuskan api emas gelap yang mengandung kekuatan api devian yang menakutkan. Makhluk biasa akan terbakar menjadi abu jika mereka mendekat. Suhu di kedalaman gunung berapi mendekati suhu bintang. Zat biasa akan menguap. Terlebih lagi, tidak akan menjadi masalah jika gunung berapi ini ada selama jutaan tahun. Hah, perasaan ini. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa setelah membangkitkan 50 juta sel neraka gagak emas, darah di kedalaman tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia benar-benar merasakan jejak keabadian. Di bawah kesadaran ilahi, sel-sel nekrotik di kedalaman tubuhnya memiliki aura kelahiran kembali yang berkelanjutan. Samar-samar ia memiliki kemampuan magis neraka gagak emas untuk terlahir kembali dalam api. Mungkinkah ketika 1 miliar sel neraka gagak emas terbangun di tubuhku, aku akan memiliki tubuh yang abadi? Siaping merasa bahwa ketika sel neraka gagak emasnya mencapai jumlah tertentu, dia mungkin akan memiliki tubuh abadi bahkan jika dia tidak maju ke alam sage. Mungkin ini adalah kemampuan magis bawaan neraka gagak emas. Meskipun dia hanya memiliki 550 juta sel neraka gagak emas, tubuhnya sudah mengandung jejak keabadian. Seolah-olah dia berubah menjadi makhluk mitos. Jika aku bisa memiliki tubuh abadi, aku mungkin bisa bertarung melawan sage abadi di alam kesengsaraan petir. Siaping menyipitkan matanya dan tergoda. Sejujurnya, alasan mengapa seorang sage abadi jauh lebih kuat daripada ahli alam kesengsaraan petir bukan hanya karena kekuatan sihir mereka yang kuat, tetapi juga karena mereka memiliki tubuh yang abadi. Justru karena sage tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi. Bahkan meriam penghancur bintang tidak dapat menghancurkannya. Mereka dapat terlahir kembali meskipun mereka hanya memiliki satu sel tersisa. Itu sebabnya mereka sangat menakutkan. Tidak peduli berapa banyak ahli alam kesengsaraan petir yang ada, mereka tidak dapat membunuh seorang sage. Namun, seorang sage dapat dengan mudah membantai sekelompok ahli alam kesengsaraan petir. Namun jika dia juga memiliki tubuh abadi, maka bukan tidak mungkin dia bisa bertarung melawan sage abadi. Bangun gelombang-gelombang. Saat kekuatan sihir dan kekuatan siaping terus meningkat, kekuatan indera ilahinya juga meningkat sedikit demi sedikit. Semangatnya sepertinya telah memasuki lautan kepahitan lagi. Dia bisa merasakan tubuhnya di lautan kepahitan tampak sedikit lebih kuat. Paru pertama lautan kepahitan tidak dapat lagi menghentikannya, dan air laut di sekitarnya tidak dapat menghentikannya untuk bergerak maju. Aura kesengsaraan petir di kedalaman kehampaan tampaknya menjadi lebih kuat. Tindakan ini telah memicu reaksi balik dari asal mula alam semesta, seolah-olah kesengsaraan petir akan turun kapan saja. Namun, aura kesengsaraan ini belum mencapai puncaknya. Masih berkumpul, jadi tidak turun. Setelah aura kesengsaraan memenuhi pusaran air, inilah saatnya kesengsaraan petir turun. Dia dengan cermat memperkirakan bahwa masih ada sekitar tiga bulan lagi. Hem, apa ini? Tiba-tiba, jiwa siaping bergidik. Dia merasakan sungai takdir bergetar. Air melonjak ketika pesan misterius memasuki kedalaman jiwanya. Seketika, gambaran misterius muncul di lautan kesadarannya. Seorang gadis terus-menerus berlari untuk hidupnya. Wajahnya dipenuhi teror dan keputus asaan, tapi ada sedikit tekat di kedalaman matanya yang indah. Sepertinya ada sosok menakutkan yang mengejarnya. Sosok menakutkan itu memancarkan aura gelap, terkutuk, dan jahat. Itu seperti iblis dari jurang maut, dikelilingi oleh roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali, tangannya berlumuran darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Aura sosok ini mengejutkan siaping, karena pihak lain adalah orang suci abadi. Meski begitu, setiap kali dia berada dalam situasi putus asa, dia selalu bisa melarikan diri di saat genting ketika dia dikejar oleh seorang saint. Namun, setelah berlari dalam waktu lama, dia sedikit kelelahan. Tidak diketahui berapa lama dia bisa bertahan. Dalam sekejap, orang suci abadi sepertinya merasakan sesuatu, dan sepasang mata tanpa emosi menoleh. Dong! Detik berikutnya, semangat siaping bergetar, dan gambarnya pecah seperti kaca. Dalam sekejap, rohnya terlepas dari gambar-gambar tersebut. Kilatan dingin muncul di matanya, karena dia mengenal gadis ini. Dia adalah orang suci dari ras jiwa, Liurulan. Dia pernah bertemu dengannya sekali di daratan jiwa darah. Mereka bahkan telah melakukan penanaman jiwa ganda dan mengembangkan teknik jantung telepati. Hubungan mereka tidak dangkal. Sistem, apa yang terjadi dengan gambaran ini di pikiranku? Siaping bertanya. Ini adalah inspirasi mendadak dari seorang kultifator alam kesengsaraan petir. Sistem menjawab, penggarap yang telah mencapai alam ini akan memasuki sungai takdir. Mereka akan dapat melihat jejak nasib mereka sendiri. Saat ini, mereka akan dapat merasakan beberapa bahaya di masa depan. Inilah ranah pandangan ke depan jangkrik sebelum angin musim gugur bertiup. Beberapa ahli rilem retribusi guntur dapat mengandalkan kekuatan ini untuk menyimpulkan takdir guna menghindari ancaman yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa makhluk hidup dengan jiwa yang sangat kuat dapat mengandalkan beberapa kemampuan dan metode khusus untuk melihat beberapa bagian masa depan melalui sungai takdir untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Kamu bisa melihat masa depan. Siaping kaget. Sebenarnya ada metode seperti itu. Tentu saja, ini mungkin bukan masa depan yang sebenarnya. Ini hanya pengurangan kekuatan takdir dan beberapa bagian yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, masa depan memiliki kemungkinan dan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Bukan tidak mungkin beberapa kecelakaan bisa terjadi. Kata sistem. Dengan kata lain, pecahan yang tiba-tiba muncul di pikiranku ini mungkin merupakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Siaping menyipitkan matanya. Itu mungkin terjadi di masa depan, atau mungkin terjadi di masa sekarang. Karena tuan rumah pernah mengembangkan teknik jantung telepati dengan wanita ini, ada hubungan yang mendalam antara jiwa mereka. Di saat bahaya dan keputusasaan, pihak lain mungkin juga mengirimimu sinyal bahaya. Sistem menunjukkan bahwa inilah misteri jiwa. Terkadang, ia dapat mengabaikan jarak di antara mereka dan mengirimkan informasi. Sinyal mara bahaya. Siaping mengangguk. Dia merasa hal ini sangat mungkin terjadi. Dari gambar-gambar ini, dia juga bisa merasakan sinyal bahaya yang kuat dari Liu Rulan. Namun, musuhnya adalah seorang sage, dan itu bukanlah masalah kecil. Tuan rumah, apa rencanamu? Musuhnya adalah seorang sage. Sistem bertanya. Tentu saja, aku akan menemuinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan seorang sage. Siaping mengusap dagunya. Jika sebelumnya, dia tidak akan mencari kematian seperti ini. Namun, Dumbo telah maju ke alam sage dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan petir. Dia memiliki harta karun dan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan sage abadi, dia tidak akan mati. Dia siap untuk apapun. Namun, lokasi Liu Rulan tidak ditampilkan dalam gambar. Sepertinya saya masih perlu menggunakan kompas harapan untuk menemukannya. Terima kasih telah menonton!